Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Bagaimana kabarnya? Semoga tetap lancar puasanya Kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film berjudul El Gringo Yang dirilis pada tahun 2012 Film yang dibintangi oleh Mamang Yuri Boyka ini Menceritakan tentang seorang polisi yang dihianati oleh atasannya Semua rekannya habis ditumbalkan kepada geng kartel narkovski Namun polisi satu ini berhasil selamat Dan bersembunyi di kota terpencil di Meksiko Sayangnya, kota itu dipenuhi dengan gangster Dan polisi itu harus melawan jika tidak mau terbunuh Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah El Gringo Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang polisi brutal Tidak ada yang tahu siapa namanya Tapi, sebut saja dia, John Dia sedang terdampar di Meksiko Bersama seorang anggota kartel bernama Tortuga Pria itu terlihat babak belur Seperti orang yang baru saja dihajar Lalu, tak lama kemudian John kembali memasukkan Tortuga Kedalam bagasi mobil Dan setelahnya, dia langsung meledakan mobil butut itu Kemudian, John menyusuri tanah tandus itu Sambil membawa tas berisi uang Pada awalnya, John berniat untuk kembali ke Amerika Dan menyerahkan tas tersebut sebagai barang bukti Tapi sayangnya, dia sendiri tidak tahu sedang berada di mana Lalu setelah berjalan jauh, John pun mulai kehausan Dan kebetulan, dia melihat tiga jamet latin yang memiliki air segalon Namun, salah satu dari mereka tampak sedang menyiksa anjing John pun mendekati para jamet itu Dan menyuruh mereka berhenti Bukannya berhenti Salah satu dari mereka justru mengajak John untuk gelut Mereka benar-benar meramehkan orang beringas seperti John Alhasil, para jamet itu pun berakhir dengan babak belur Tapi sayangnya, galon air itu tumpah ke tanah Dan tidak ada lagi air bersih yang bisa John minum Mau tidak mau, dia pun harus mencari pemukiman warga Dan John pun memulai petualangannya setelah melepaskan ikatan anjing yang tadi disiksa Tak lama setelah itu, John sampai di sebuah kota kecil Namun lagi-lagi, dia tidak menemukan air bersih Dan sialnya lagi, dia harus berhadapan dengan pencopet bernama Flaka Wanita itu juga membawa pisau untuk menakut-nakuti John Flaka menodongkan pisau itu agar John mau memberikan tasnya Namun pria itu dengan mudah merebut pisau Flaka dan langsung membalikan keadaan Melihat pencopet itu katar-ketir, John pun langsung memalaknya Dia memaksa Flaka untuk memberikan kemejanya Dan wanita itu pun terpaksa melakukannya di depan umum Beberapa saat kemudian, John pergi ke Indomaret dan bar terdekat Tapi anehnya, dia selalu ditolak Meskipun dia membayar lebih, mereka tetap menolak untuk melayani John Padahal pria itu hanya ingin seteguk air Setelah ditolak di mana-mana, John akhirnya mendatangi sebuah bar Yang pemiliknya sangat aduhai Dia adalah anak gadis tercantik di kota itu Di bar ini, John rela mengeluarkan 500 dolar hanya untuk segelas air 500 dolar sekitar 6.500.000 Akan tetapi, dia tidak boleh meminumnya Karena dia adalah orang asing Rupanya, kota itu sangat membenci orang Amerika Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan bos gangster yang mukanya cemong Dia adalah Culebra atau biasa dipanggil dengan julukan Udin Nganju Gengnya terlihat sedang menatar anggota baru mereka Berdasarkan aturan Udin, siapapun yang mau masuk gengnya Harus membunuh minimal satu orang jam Tak lama kemudian, Flaka datang menemui Udin Dia memberitahu tentang kedatangan John ke kota tersebut Pencopet itu juga mengatakan Kalau dirinya telah dipermalukan oleh orang asing itu Mendungar itu, Udin Nganju pun mengajak Flaka untuk bergabung dengan gengnya Selagi keduanya mengobrol, tiba-tiba ada seorang sheriff yang membubarkan mereka Namun ternyata, sheriff itu sedang memburu anjing liar Dia menganggap anjing semacam itu sebagai hama Diketahui bahwa sheriff Espinoza atau biasa dipanggil dengan Paijo Adalah orang paling berkuasa di kota tersebut Bahkan, Udin Nganju CS memanggilnya bos Sementara itu, John sedang berada di loket pembelian tiket bus Namun lagi-lagi, dia tidak dilayani dengan baik Ibu-ibu yang menjaga loket itu mengatakan Tidak ada bus yang cocok dengan tujuan John Hal itu pun membuat polisi itu prustasi Sore harinya, John kembali ke bar milik Anna Dan kali ini, dia akhirnya bisa memesan minuman Walaupun harus menghabiskan uang segepok Di sini, mereka juga saling berkenalan Selain itu, Anna juga mengizinkan John untuk menginap di bar tersebut Sebelum tidur, John mengingat kembali Semua kejadian yang membuatnya terdampar di kota itu Dua hari sebelumnya, John dan tiga rekannya Ditugaskan untuk menangkap anggota karter narkopski Tapi ternyata, empat polisi itu sengaja ditumbalkan oleh atasan mereka Dan untungnya, John tidak terbunuh di tempat Lalu berhasil melawan balik Walaupun bertarung sendirian John tetap mampu mengimbangi geng kartel tersebut Dia lebih banyak menggunakan otaknya Karena amunisi yang dia miliki hanya tersisa sedikit Scene kembali berpindah ke bar milik Anna Dimana wanita itu sedang mengusir John Dia justru melemparkan tas uang itu keluar jendela Dan tas tersebut pun langsung digasak oleh Flaka Pencopet itu segera kabur setelah John mengetahuinya Setelah berhasil menjauh dari John Flaka justru menabrak tukang bajigur Dan dia pun terjatuh Namun saat John akan mengambil tas itu Tiba-tiba, Udin CS datang dan merebutnya Tidak hanya itu, mereka juga mempermainkan John Awalnya, dia meminta dengan sopan Tapi karena para gangster itu main-main John pun akhirnya menghajar mereka Selagi John baku hantam Tiba-tiba Sheriff Paijo datang Dia kemudian menghentikan pergelutan tersebut Dan secara mengejutkan Paijo dan Udin Mengembalikan tas milik John Bahkan tanpa mengecek isinya Tapi yang jelas, mereka tidak suka Ada orang asing di kota tersebut Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Lieutenant West Atau biasa dipanggil dengan julukan Samidi Dia adalah atasan yang menjebak John Dan tiga rekannya Dan saat mengecek TKP Samidi tidak menemukan jasad John Dia pun mulai curiga Kalau John masih hidup Scene kemudian berpindah Ke pinggir jalan Di mana John sedang tidur di sana Kemudian Ana datang dan membangunkan pria tersebut Setelah John terbangun Mereka berdua pun Mengobrol tentang kota aneh itu Ana bercerita Kalau tempat itu Dulunya sangat ramai Bahkan Orang Amerika Banyak yang datang Untuk festival Namun Sejak dikuasai kartel Dan polisi korup Kota itu Menjadi sangat sepi Mereka juga membayar penduduk Agar tidak menerima orang asing lagi Oleh karena itu Ana Menyuruh John Untuk segera pergi dari sana Jika dia Tidak mau terlibat masalah Dengan Udin Nganju Dan Paijo Keesokan harinya Flaka Kembali mencuri tas milik John Namun kali ini Dia sedikit cerdik Dia mengikat kakinya Saat pria itu Masih ngorok Alhasil John pun tersungkur Di tengah pelariannya Flaka sempat mengecek Isi tas tersebut Dan dia pun Langsung kegirangan Saat tahu Isinya adalah Tumpukan uang Namun sayangnya John Datang tepat waktu Tapi sialnya Uang di dalam tas itu Jatuh berceceran Sehingga warga setempat pun Langsung berkumpul Melihat itu John segera memasukkan kembali Uang itu ke dalam tas Lalu keluar dari kerumunan Kabar itu pun terdengar Ketelinga Udin Nganju Dan dia pun Langsung melaporkannya Kepada Paijo Dan setelah mendengar Kabar tersebut Paijo langsung menyuruh Udin CS Untuk mencegah John Di terminal bus Di tempat lain Lieutenant Samidi Sedang membujuk Atasannya Agar dia Diizinkan Untuk mencari John di Meksiko Dia bahkan Menuduh John Sebagai pengkhianat Yang telah membunuh Tiga anak buahnya Keesokan harinya John sudah siap Untuk pulang Dia mengamati Datangnya bus Dari atap bangunan Tapi karena dia haus Akhirnya Dia turun Untuk membeli Sebotol minuman Lalu tiba-tiba Dia ditodong senjata Oleh anak buah Udin Nganju Yang bernama Nako John pun Mengatasinya dengan baik Namun ternyata Semua itu dilakukan Nako Untuk mengulur waktu Sehingga John Tidak jadi naik bus Ketika sudah dekat Dengan terminal John melihat Anak buah Udin Nganju Sedang berjaga Selain itu Mereka juga Menggunakan senjata lengkap Tapi karena ingin Segera pergi John pun Melawan mereka Tanpa ragu-ragu Setelah membunuh Dua gangster itu John mengambil senjata mereka Dan sekarang Membalikan keadaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah men bisik Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dan tepat di gerbang perbatasan akhirnya John berhasil menabrak mobil samidi beberapa saat kemudian polisi korup itu hendak membunuh John lalu kabur tapi yang terjadi justru sebaliknya John memilih untuk menghabisi mantan atasannya itu daripada membawanya ke kantor polisi malam harinya para gangster terlihat akan membakar bar milik Anna wanita itu pun berusaha menghentikan mereka namun sayangnya Anna tidak bisa melawan semua gangster itu dan dia sangat histeris ketika melihat barnya dibakar kemudian Paijo menyuruh Udin Nganju untuk segera menghabisi Anna akan tetapi mereka dikejutkan dengan kehadiran John di sana dan yang lebih mengejutkan lagi pria tersebut terlihat sedang membagikan uang kepada warga para warga pun seketika berpihak kepada John mereka melindungi pria tersebut agar tidak ditembak oleh Paijo CS Udin Nganju pun memutuskan untuk ikut kerumunan warga dengan harapan bisa membunuh John dari belakang tapi tiba-tiba flakat datang dan menikam Udin hingga tewas setelah itu John langsung menghampiri Anna yang sudah pingsan namun Paijo memukulnya hingga tersungkur serif itu juga terlihat akan menembak John untungnya John dibantu oleh anjing liar yang pernah ia selamatkan anjing aja tahu balas budi masa kamu tidak cuak lalu John menghampiri Anna yang sudah terkulai lemas melihat John memeluk gadis itu Paijo yang sedang sekarat tiba-tiba mengangkat pistolnya untungnya Anna berhasil menghabisi serif korup itu dengan pisaunya John kemudian mengambil rencana Paijo dan memberikannya kepada Anna dia merasa bahwa gadis itu adalah orang yang cocok untuk menjadi serif setelah semuanya selesai Anna bertanya kepada John tentang uang kartel tersebut dan tanpa banyak berpikir John langsung membagikannya kepada warga di akhir film kota aneh itu berubah menjadi tempat yang ramah turis dan sejak saat itu banyak bule Amerika yang datang berkunjung di sisi lain Anna berhasil membangun kembali barnya dan hidup bahagia bersama John dan film pun tamat dengan happy ending nah film ini mengingatkan kita untuk menolong binatang yang disiksa oleh Jamet karena suatu hari nanti binatang itu juga akan menolong saat kita hendak dibunuh oleh Jamet kalau dilihat dari IMDB yang ratingnya 5,4 persepuluh cerita film ini saya kasih rating 6 persepuluh dari adrenalinnya saya kasih rating 7 persepuluh menurut kalian gimana? setuju gak kalau saya kasih rating 6,5 secara keseluruhan film? kalau kalian punya pendapat mari berdiskusi di kolom komentar mengenai film Scott Atkins yang satu ini dan seperti yang sudah saya bilang tadi tapi kali ini editor harus ngasih jedak-jeduk anjing aja tau balas budi masa kamu tidak? masa aja luna aja luna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati